Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur. Hari ini, Rabu 9 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau PMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Mayoritas akan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, seluruh daerah diprediksi akan hujan. Mulai dari hujan petir yang akan melanda 18 daerah, diantaranya Batu, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Magetan, Pamakasan, Ponorogo, Sidoarjo, Sumeneb, dan Tolongagung. Kemudian, hujan sedang akan menguyur wilayah Bangkalan, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Ngawi, dan Sampang. Lalu, seluruh daerah lainnya disebut akan turun hujan ringan. Pada malam hari, tersisa lima daerah yang masih dilanda hujan petir, termasuk Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Madiun, Magetan, dan Nganju. Sepuluh daerah juga masih akan hujan sedang diantaranya Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Ngawi, Pacitan, Terenggalek, dan Tolongagung. Pada dini hari, sudah tidak ada daerah di Jawa Timur yang diguyur hujan lagi. Cuaca akan bervariasi dari cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan sedang di siang hari. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan sedang di siang hari. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari, langit Kota Pahlawan akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 9 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.